Halo apa kabar kan gimana kabar kalian nah sehat sehat saja kan alhamdulillah kali ini mimin mau ngasih tutorial bagaimana cara register atau mendaftar akun idnojateng.org.id oke pertama kalian buka chrome dahulu terus kalian masukkan url nya idnojateng.org.id nah berhubung internet saya sangat kencang jadi loading nya agak lama oke setelah itu kalian klik akun di atas sini kemudian klik register nah untuk mobil sendiri tampilan kalian akan seperti ini terus kalian gak usah bingung gak usah khawatir kalian klik saja garis 3 ini setelah itu kalian klik akun terus register register nah seperti ini penampakan formulir registrasinya oke untuk registrasi kalian isi username dengan nama kalian atau nama panggilan atau jenisnya nama panggilan gak apa-apa nah mimin mau ngasih nama mimin nah setelah itu kalian masukkan nama depan kalian setelahnya masukkan nama belakang kalian nah terus kalian masukkan email adres kalian atau email google kalian ya ya gak harus google yahoo juga bisa setelah itu masukkan passwordnya minimal 8 ya 8 huruf atau angka nah untuk isinya sendiri kalian minimal harus ada huruf besar 1 dan angka 1 bukan angka 1 angka tapi minimal angkanya ada 1 nah untuk dibawahnya sama seperti password diatas kalian isi ulang aja nah kalau sudah seperti ini gak ada border merahnya berarti bertandanya atas sama bawah udah sama terus kita lanjut klik register nah kalau sudah seperti ini tampilannya berarti formulir kalian sudah terkirim ke mimin ya nah tinggal kalian tunggu mimin approve atau ACC nanti untuk pemberitahuan bisa cek email kalian masing-masing setelah registrasi ya oh iya sebelum itu kalian klik akun terus klik aturan penggunaan nah kan seperti ini kalian hapus aja yang sebelah sini nah ini adalah aturan penggunaan tolong dibaca ya jangan malas membaca oke oke rekan setelah itu kalian cek gmailnya di mailgoogle.com atau aplikasi google kalian nah maka kalian akan mendapatkan email seperti ini nah ini tandanya berarti email kalian sudah diaktifkan oke nah kalian bisa login sekarang nah dengan cara klik akun terus login oke nah ini akun kita ya nah sekarang cara untuk men submit artikel atau menerbitkan artikel kalian kalian klik submit artikel terus di urutan pertama kalian masukkan judul terus kategori artikelnya tentang apa misalnya umum ya nah terus ini deskripsinya atau artikelnya kalian bisa perbesar kita harap graf biasa terus bisa diisi dengan link ya mungkin ini link dan bisa insert takmor untuk ini untuk apa tuh oke nah disini ada lebih banyak lagi ya ada horizontal line atau garis terus kita kita bisa membuat strike teks terus bisa merubah warna teksnya misalnya menjadi hijau ya kalian blok dulu terus pencet yang warna hijau nah jadi hijau nah untuk yang lainnya kalian bisa coba-coba lagi ya seperti special character clear format itu untuk menghapus format seperti ini nah menjadi normal kembali oke selanjutnya kita bisa pilih gambar yang ingin di upload tuh seperti nah ini adalah gambar apa postingan utama ya di depan nah kalian bisa namai di sini judul gambarnya terus versionnya deskripsinya juga bisa terus tagnya juga bisa cara misahin tagnya dengan kumaya oke setelahnya create pause nah setelah kalian create postingan kalian tidak akan langsung ke upload ya kalian harus menunggu approval dari kalian harus menunggu ACC dari Mimin salam salam belajar belajar berjuang bertakwa terima kasih Terima kasih.